Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kami dari kelompok 7 akan mempelajari salah satu materi Matematika Wajib di kelas 12 semester genap ini Yaitu materi peluang Dengan konsep peluang kejadian menyebuk Yang terbagi menjadi 3 Yang pertama itu kejadian saling lepas Kejadian saling bebas Dan juga kejadian bersyarat Sebelum kami memulai memaparkan materi Izinkan kami untuk memperkenalkan diri Yang pertama ada Muhammad Tanif Azra Sebagai desan PPT Yang kedua ada di STK Saputra Sebagai pemateri Yang ketiga ada Brian Sunuwasito Haji Sebagai pemateri Dan yang terakhir ada Davarizky Sebagai pemateri Nah langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama yaitu definisi peluang Yang akan disampaikan oleh Brian Sunuwasito Haji Nah pada materi peluang yang pertama kali harus kita ketahui adalah definisinya Definisi peluang merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi Nilai peluang atau biasa disebut probabilitas antara 0 dan 1 Peluang 1 kejadian 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi Sedangkan peluang suatu kejadian 1 berarti peristiwa tersebut pasti akan terjadi Jadi semakin mendekat di satu maka sangat mungkin peristiwa itu terjadi Nah pada rumus peluang yang perlu kita ketahui adalah PA sama dengan NA per NS PA yaitu peluang muncul kejadian A NA yaitu banyaknya anggota A Dan NS banyaknya ruang sampel Setelah kita mengetahui apa itu definisi peluang Untuk lebih memahami apa itu definisi peluang Kita akan membahas salah satu contoh soal peluang Nah untuk contoh soal pada materi peluang Dinda memiliki password yang berdiri dari satu huruf Di antara huruf-huruf A, I, Q, E, O Maka peluang Dinda gagal mengatakan passwordnya adalah Yang perlu kita ketahui pertama yaitu password terdiri dari satu huruf Maka NA sama dengan 1 Kedua huruf-huruf pada password yaitu A, I, Q, E, O Maka NS nya sama dengan 5 Jadi peluang Dinda sukses mendekatkan password adalah Rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS Kita masukkan atau substitusi maka PA sama dengan 1 per 5 Jadi nilai peluang terbesar atau peluang sukses adalah 1 Maka peluang yang gagal yaitu Kita masukkan peluang gagal sama dengan 1 dikurang peluang sukses Sama dengan 1 dikurang 1 per 5 Nah untuk satunya Kita samakan penyebutnya jadi 5 per 5 dikurang 1 per 5 Hasilnya adalah 4 per 5 Nah selanjutnya kita akan membahas definisi kejadian saling lepas Yang akan disampaikan oleh Dias Eka Saputra Untuk kejadian saling lepas Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas Jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan Kita bisa misalkan dengan menggunakan diagram Venn Yang mana kejadian A nya kita taruh di sebelah kiri Dan kejadian B nya kita taruh di sebelah kanan Untuk rumus kejadian saling lepas yaitu Peluang A atau B sama dengan peluang A sama peluang B Setelah kita mendengar apa itu definisi kejadian saling lepas Untuk lebih memahami apa itu kejadian saling lepas Disini kami akan membahas salah satu contoh soal Untuk contoh soal pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus Hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11 Nah biasanya untuk contoh soal kejadian saling lepas itu Dihubungkan dengan kata atau antara kedua kejadian Nah kita lanjut ke pembahasan Kita misalkan kejadian A itu dimana muncul dadu berjumlah 6 Maka untuk mencari N A nya kita tulis banyaknya kemungkinan-kemungkinan Yang terdapat pada kejadian A Yaitu bisa dadu pertamanya itu 1, dadu keduanya 5 Atau dadu yang pertama itu 2, atau dadu yang keduanya itu 4 Atau juga bisa dadu yang pertamanya itu 3 dan dadu yang keduanya juga 3 dan seterusnya Disini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 Maka N A nya itu sama dengan 5 Nah untuk dadu yang berjumlah 11 kita misalkan dengan kejadian B Disini hanya terdapat 2 kemungkinan Yaitu 5 dan 6 6 dan 5 Maka N B nya sama dengan 2 Nah bagaimana sih untuk mencari peluang dari kejadian A Nah rumus mencari peluang A itu N A dibagi N S Sebelum kita mencari peluang dari A atau B nya itu N S nya itu bisa kita dapat dengan Banyaknya kemungkinan pada contoh soal Karena disini dadunya berjumlah 2 Maka N S sama dengan 6 pakat 2 Yaitu sama dengan 36 Nah kita masukkan rumus peluang A yaitu N A dibagi N S N A nya itu 5 dan N S nya itu 36 Maka 5 per 36 Dan untuk PB nya juga Atau peluang B yaitu 2 per 36 Nah sebelum itu kita cari dulu nih Antara kejadian A dan kejadian B Itu ada yang beririsan atau tidak 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 6 dan 6 5 Disini tidak ada yang beririsan atau sama Maka ini sudah pasti yaitu kejadian saling lepas Nah kita masukkan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B Yaitu 5 per 36 plus 2 per 36 Yaitu hasilnya 7 per 36 Nah selanjutnya kita akan memaparkan materi definisi kejadian saling bebas yang akan disampaikan oleh Dava Rizky Sukender Disini saya menjelaskan kejadian saling bebas Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya Rumusnya yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B Nah untuk lebih memahami apa itu kejadian saling bebas disini kami akan mencoba untuk membahas salah satu soal Contohnya Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan Tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin Cara menjawabnya Kita mencari A terlebih dahulu yaitu kejadian muncul mata dadu bilangan prima Bilangan prima yang ada di mata dadu itu ada 3 yaitu 2, 3, dan 5 Kemudian kita mencari NA nya NA nya ada 3 Kenapa? Karena bilangan prima ada 3 Kemudian kita mencari peluang A Cara mencari peluang A ini kita harus membagikan antara NA dan NS NS nya yaitu 6 karena mata dadunya ada 6 Kemudian kita mencari B yaitu kejadian muncul sisi angka pada koin Karena pada koin hanya terdapat 2 sisi maka peluang B nya itu 1 per 2 atau setengah Kemudian kita masukkan saja rumusnya peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B Sama dengan 3 per 6 dikali 1 per 2 hasilnya 3 per 12 Selanjutnya yaitu kejadian bersyarat yang akan disampaikan oleh Brian Suno Wasito Aji Nah pada materi peluang bersyarat Kejadian bersyarat atau peluang bersyarat adalah kejadian tidak saling gebas tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A terjadi Rumusnya bisa ditulis peluang kejadian B dengan syarat A terjadi sama dengan peluang B urusan A per peluang A Agar lebih memahami apa itu peluang bersyarat disini kami akan mencoba untuk membahas latihan soal Untuk contoh soalnya Pada pemilihan ketua organisasi Terdapat 14 calon 8 laki-laki dan 6 perempuan Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua 5 di antara yang masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua 4 di antara yang masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar Agar mudah menjawabnya Kita bisa membuat tabel Dengan data calon ketua Laki-laki dan perempuan Kerta yang masuk ranking Tidak masuk ranking dan jumlahnya Setelah itu kita mencari A A nya yaitu kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar Untuk B nya yaitu kejadian yang terpilih laki-laki Setelah itu kita mencari N A Atau jumlah Yang terpilih masuk ranking 10 besar Untuk laki-lakinya 5 dan perempuan yang 4 Dijumlahkan maka N A nya sama dengan 9 Nah untuk N B nya adalah jumlah kejadian yang terpilih laki-laki Disitu kita ketahui bahwa calon ketuanya untuk laki-laki yaitu 8 Maka N B nya adalah 8 Nah untuk N B irisan A adalah jumlah yang terpilih ranking 10 besar untuk laki-laki Nah kita lihat disitu bahwa yang masuk ranking untuk laki-laki adalah 5 Maka N B irisan A adalah 5 Setelah itu kita masukkan rumusnya yaitu peluang kejadian B dengan syarat A terjadi sama dengan peluang B irisan A per peluang A Untuk peluang B irisan A nya kita bisa masukkan dari N B irisan A yaitu 5 per N S N S nya itu dari mana? N S nya itu yaitu dari jumlah atau totalnya Untuk laki-lakinya 8 dan perempuannya 6 Maka N S nya adalah 14 Jadi kita masukkan P atau peluang B irisan A nya adalah 5 per 14 Nah per P A atau peluang A nya itu adalah N A yaitu 9 per N S N S nya tadi juga 14 maka kita masukkan disitu 9 per 14 Nah kita sederhanakan atau kita bisa balik ya Jadi 5 per 14 dibagi 9 per 14 Bisa juga jadi 5 per 14 dikali 14 per 9 Maka hasil akhirnya adalah 5 per 9 Sekian pemaparan materi peluang dengan konsep peluang kejadian menyebut dari kami Maaf apabila ada salah kata Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih